Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Masih di Blitar Pemirsa mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, kepolisian resort Blitar Kota serta masyarakat melakukan penanaman pohon di tepi sungai. Saat ini tercatat ada 22 rumah di sepanjang bantaran sungai lahar terancam longsor. Langsor yang mengancam 22 rumah warga di bantaran sungai lahar Kelurahan Panjen Lor Kejamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar berusaha diantisipasi oleh petugas posek Kepanjen Kidul dengan dibantu oleh masyarakat. Mereka melakukan penanaman pohon di sepanjang tepi sungai lahar. Penanaman pohon ini dilakukan dengan pertimbangan utama keselamatan warga yang tinggal di sepanjang sungai Kalilahar. Selain itu aksi ini juga menindak lanjuti terjadinya tanah longsor di awal musim hujan, dua pekan lalu yang telah menyebabkan terjadinya lima titik longsor. Kaposek Kepanjen Kidul Kompol Agus Fauzi mengatakan bahwa sebanyak 100 pohon ditanam di sepanjang tepi sungai. Tidak hanya melakukan penanaman pohon, pihaknya juga melakukan sosialisasi terhadap warga bantaran sungai agar lebih waspada saat musim hujan seperti ini. Kita sebagai petugas keusahaan tentunya kita mempelopori pada masyarakat, yaitu kita harus bisa memberikan contoh pada masyarakat yaitu mengenai penghijauan penanaman pohon yang dicanangkan oleh satuan atas yang kita tinggal lanjuti hingga sampai proses. Jadi sebelum aksi penanaman pohon ini sudah ada sosialisasi ya? Sudah ada sosialisasi yaitu pada saat kejadian yang tinggal lalu yang sudah kita laksanakan, namun kita sebagai akhir ya kita memberikan contoh bahwa untuk penghijauan sangat perlu sekali sehingga untuk menjaga ekosistem atau kelestarian. Keberadaan 22 rumah di bantaran sungai Kalilahar tersebut memang tidak layak serta bisa dikatakan ilegal karena berdiri di atas bantaran sungai. Diharapkan dengan penanaman pohon ini bisa mencegah terjadinya banjir serta tanah longsor. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV